Pemkab Madiun berusaha mempercepat pengurusan aset agar bersertifikat. Pasalnya ribuan aset yang berada di 15 kecamatan tersebut harus dan belum bersertifikat selalu menjadi temuan audit BPK. Pemkab Madiun saat ini tengah fokus melakukan percepatan pengurusan aset. Sebanyak 1094 aset belum bersertifikat, sehingga setiap tahunnya pengelolaan aset negara selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Jawa Tibur. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Palawanto mengatakan, upaya penegasan sertifikasi aset Pemkab bagian dari jaminan yang harus dikelola dan dikuasai oleh pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar OPD yang berkaitan dengan pengurusan dokumen sertifikasi untuk memaksimalkan kinerjanya. Upaya kita, Pak Ejawa, kita kerasikan beberapa aset-aset kita yang setelah utara sertifikasi agar ini adalah jaminan yang harus dikelola dan dikuasai oleh pemerintah. Di tahun 2020, yang berkaitan sejumlah, 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 sejumlah. Lalu, kita jelaskan di tahun 2020, kita jelaskan 10194. Upaya percepatannya apa, Pak? Dari Pak Sek, upaya untuk mempercepat itu agar segera diurus? Nah, kita lakukan ibarisasi, Pak. Ibarisasi, kemudian, penurusan al-shat. Sebenarnya, kita ingin mempercepat proses selama kita akan ke BPN. Ribuan aset Pemkap yang belum bersertifikat saat ini berstatus SHT atau sertifikat hak tanggungan. Dari ribuan aset tersebut tercatat, terbanyak pada daerah erigasi sebanyak 688 titik dan jalan poros desa yang belum bersertifikat sebanyak 153 bidang. Kemudian, aset di sekolah dasar negeri ada 104 bidang belum bersertifikat. Sedangkan sisanya terdapat puluhan bidang di setren saluran, UPT, dan kantor dinas pendidikan, fasung perumahan, serta puskesmas membantu. Tova Pradana, JTV, Madiun.